Intro Manajer Humas PT KAI Daub Ampat Semarang X-Fan Hendriwin Toko memohon maaf atas pengubahan pola perjalanan operasi kereta api Indonesia pada minggu 1 Januari 2023. Iswan menyebutkan PT KAI mengalihkan perjalanan 10 kereta api dan membatalkan pemerangkatan 4 kereta api akibat dampak banjir yang belum surut di wilayah Semarang dan sekitarnya. Petak jalan Semarang Tawang Alastua pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat masih tergerak air dengan ketinggian sekitar 25 cm di atas koprel. Hal ini berimbas jalur tersebut tidak bisa dilewati kereta api secara normal. Menurutnya 10 perjalanan kereta api mengalami perubahan pola operasi. 10 perjalanan kereta api diputar perjalanannya dimana semula melalui lintas utara sementara ini melalui jalur lintas selatan Jawa. Atas kejadian tersebut KAI memberikan kompensasi bagi para pelanggan terimbas penundaan keberangkatan dan keterlambatan kereta api akibat banjir terjadi di wilayah kota Semarang. KAI memberikan kompensasi dalam bentuk pengembalian bea tiket hingga 100%. Yang mengatakan pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta menyampaikan ada 12 perjalanan kereta api yang mengalami keterlambatan pemberangkatan dari Jakarta akibat banjir di Semarang hingga stasiun Tawang. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Kairunisa mengatakan 12 kereta api yang mengalami keterlambatan pemberangkatan adalah 7 kereta api dari stasiun Pasar Senen dan 5 kereta api dari stasiun Gambir. Pihaknya memohon maaf atas keterlambatan keberangkatan akibat banjir tersebut. Ia juga mengungkapkan banjir mengakibatkan kereta yang menuju Daop 1 Jakarta tertahan atau melintas dengan pembatasan kecepatan tertentu untuk keselamatan dan keamanan perjalanan. Terima kasih telah menonton!